Di Seduk Capil, Kabupaten Bengkalis membuka layanan aktifasi identitas kependudukan digital atau IKD. Layanan aktifasi IKD ini berpusat di Aula SBSN, Sten Bengkalis. Di Seduk Capil, Bengkalis membuka layanan aktifasi identitas kependudukan digital atau IKD. Layanan aktifitas IKD ini berpusat di Aula SBSN, Sten Bengkalis. Sebanyak 389 mahasiswa tercatat telah mendaftarkan diri dalam pembuatan IKD. Sebelumnya, aktifasi IKD juga telah dilakukan di Kampus Politeknik Bengkalis. IKD merupakan program pemerintah untuk menyelaraskan kebutuhan administratif masyarakat melalui perkembangan teknologi. Jadi sekarang ini di era digital ini kan semua serba elektronik. Nah sebab itu dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain itu diusahakan bagaimana secara praktis, bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi ada di digital, di handphone ya, di handphone masing-masing. Ini diperuntukkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memberikan pelayanan. Pelayanan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dokumen-dokumen yang kita terbitkan. Misalnya dokumen KTP itu bukan hanya pada KTP fisik tetapi di handphone. Jadi pada waktu kita berurusan misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan KTP misalnya di bandara atau registrasi hotel, kita cukup menunjukkan KTP digital saja. Bagi masyarakat yang belum mengaktifasi IKD dapat mendaftarkan diri ke kantor disitu Capil Bengkalis di Jalan Pertanian. Dari Bengkalis, Deddy Boko, Devra Srianda, Ceria TV melaporkan.